Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Baca Nanyaran ya hari ini kita akan melanjutkan roadmap belajar statistik kita ya kali ini kita sampai di regresi ya teman-teman di kemarin kalau kita sudah uji instrumen valid reliable kemudian transformasi skor menjadi skala kita sampai ke regresi jadi simpelnya teksi itu kita menguji apakah ada pengaruh variable X terhadap variable Y dan seberapa besar gitu ya Nah untuk regresi ya di video ini kami gabungkan dua sekaligus regresi linear sederhana dan linear berganda sesuai dalam satu video teman-teman sudah bisa keduanya ya Nah perlu disatap kalau regresi linear sederhana itu X nya hanya satu teman-teman jadi variable independennya satu hubungannya terhadap Y kalau linear berganda X nya lebih dari satu gitu ya terus secara simpel kemudian kalau kita mau melakukan regresi linear sederhana itu data kita harus terdistribusi normal ini ya artinya bisa dilakukan uji parametrik kalau tidak bisa ya pakai uji non parametrik nanti regresinya non-linear gitu tapi yang pertama yang termudah kita mulai belajar dari regresi linear terlebih dahulu jadi syaratnya ada tiga ya kalau sederhana itu ini instrumen harus valid kemudian reliable nolos uji normalitas dan linearitas dan yang terakhir harus nolos uji heteroskedestisitas gitu Nah konsep yang penting teman-teman diregresi linear sederhana ini adalah dasar pengambilan keputusan ya yang pertama jika output signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05 artinya X ini berpengaruh terhadap Y kalau kita pakai 5% gitu Nah sementara jika outputnya signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka X ini tidak berpengaruh terhadap Y tergantung hipotesis kita biasanya kalau hipotesis linear sederhana itu ada gak sih pengaruh gitu Nah lebih mudahnya kita ke menu Excel ya ini sudah saya buatkan listrasi ya jadi yang orange ini linear berganda eh sorry yang linear sederhana yang biru ini linear berganda jadi yang linear berganda ini X nya lebih dari satu itu Nah kita buat seperti ini datanya kemarin ini sudah ditransformasikan ya data skala jadi seperti ini dan untuk regasi kita perlu kolom baru total ini total X dan juga total Y ini masih kurang Nah seperti ini misalkan X nya ini motivasi belajar ini hasil belajar ya karena kita di pendidikan ekonomi jadi ini adalah variabel yang sangat familiar untuk kita kemudian langkah selanjutnya ya kita tinggal kita masukkan ini ya nilai ini ke SPSS caranya kita blog saja temen-temennya blog kemudian kita copy habis itu kita masuk ke SPSS dan kita tinggal P seperti biasa Nah seperti ini ya temen-temen ini nah ini jangan lupa diberi nama terlebih dahulu di variabel view ya sesuai variabel kita tadi nah kemudian yang terpenting adalah kita beli label jangan lupa kalau X1 itu tadi kan motivasi belajar ya kita tulis kemudian yang total Y kita misalnya di total untuk total Y nya tadi kan hasil seri hasil belajar ya jadi kalau di label ini boleh spasi tapi kalau di nama ini nggak boleh spasi gitu ya untuk misalnya ini bebas ya temen-temen kalau bisa unknown ya unknown aja gitu ini nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman Hai besari Nah gitu kalau biasanya sih kalau secara langsung ini yang unknown jadi enggak usah skill seperti ini tapi enggak terlalu berpengaruh kemudian kita langsung saja analize dia tak kiri kerasi kemudian linia Nah kalau ini teman-teman jadi awalnya kan seperti ini ya ini tadi sudah dua kali kerja jadi muncul seperti ini ya Nah jadi yang kita masukkan ke column dependent itu ya yang Y kita masukkan yang total saja untuk yang variabel per indikator ini tidak usah ya kemudian kita masukkan yang motivasi ke independent nah seperti ini dan kita tinggal klik Oke nah tunya seperti ini ya teman-teman yang kita perlukan diregresi sederhana itu cuman model samarit sama pevision yang anopo ini kan uji F ya gitu nanti untuk lebih mudahnya kita langsung bukainnya saya biar tidak bingung ya jadi regasinya sederhana itu kita cari koefisien determinasi koefisien determinasi itu mengetahui ya seberapa besar sih pengaruh X terhadap pengaruh Y Bagaimana frak variable X bisa menjelaskan variable Y Nah kita lihatnya di tabel yang koefisien yang paling bawah ini teman-teman Oh sorry kalau yang yang determinasi yang atas yang model samuritari kita lihatnya yang R2 dengan 0,250 yang kolom ketiga 0,250 kita masukkan ke sini nah kalau kita jadikan persennya jadi 25 persen jadi pengaruh variable X motivasi belajar dari variabel Y itu 12 persen gitu nah 75 persennya kemana gitu berarti dipengaruhi oleh variabel yang lain hadir belajar ini gitu logikannya kemudian kita pakai uji T uji T itu pengaruh secara parsial gitu pengaruh X antara Y kalau diregresi linear berganda itu parsialnya itu per X gitu X1 terhadap Y X2 terhadap Y gitu bisa-bisa kalau uji yang satunya yang uji F itu emm dia simultan gitu jadi secara bersamaan bahwa ini nah uji T ini diketahui oleh signifikansi variabel X adalah nah kita lihatnya di kalau uji T itu yang paling bawah ini ya pefisien yang B ya jadi kita lihat yang konstan ini ya di kolom ini kemudian kita lihat juga yang signifikansi ini juga gitu jadi yang pertama uji T itu kita lihatnya yang signifikansi ya tadi kalau lebih besar ya dari 0,05 itu artinya maksudnya kan tidak signifikan atau tidak ada pengaruh gitu jadi karena ini hasilnya ya ini hasilnya itu yang bawah nih ya motivasi belajar yang bawah nah sini pekensi ini kan 0,313 lebih besar dari 0,05 di tidak signifikan gitu tidak pengaruh itu pada balik terhadapinya nah kita masukkan ke sini jadi bisa disembuhkan bahwa variable X tidak terpengaruh terhadap variable Y gitu jadi logikanya ya tidak selamanya motivasi belajar itu punya pengaruh bahwa hasil belajar bisa jadi karena kemampuan intelektualnya mungkin ya tergantung responden kita siapa gitu jangan sampai kita mengubah hasil ini ya untuk menyesuaikan hipotesis kita itu tidak boleh kemudian kita juga perlu namanya persamaan regresi ya ini ditulis di artikel biasanya nah kita butuh konstan dan juga bahwa bx y sama dengan A plus bx ini rupusnya regresi linear sederhana jika variable independen bernaik konstan maka variable y bernilai berapa gitu nah kita lihatnya persamaan regresi itu di tabel yang sama koefisien ini tapi yang B jadi yang konstan atau A ya tadi itu ini 4,586 nah motivasi belajar yaitu B nya ya di depannya X tadi 0,444 jadi kita masukkan ini nah kita masukkan tadi nah kemudian apa yang kita dapat gitu ini jika variabel independen bernilai konstan maka variabel y-nya bernilai 4,586 gitu artinya setiap sorry perubahannya ini positif ini kan positif nah ini kan positif kemudian kita lihat nilai koefisien regresi variable X itu bernilai positif ya sebesar 0,444 jadi kadang ini juga bisa negatif ya tergantung hasil di tabel ini loh kalau motivasinya belajar di depannya ada negatif ya ternyata pengaruhnya negatif gitu kemudian nah maka dapat disembuhkan jika variable X meningkat maka variable Y akan meningkat juga sebesar ini dan sebaliknya gitu jadi ibaratnya gampangnya kalau X nya meningkat satu ya perubahannya ini 0,44 gitu pengaruhnya positif gitu semakin tinggi X juga akan semakin tinggi Y tapi tidak signifikan gitu kebetulan jadi seperti itu teman-teman kesimpulan yang bisa kita dapat ya dari regresi linear sederhana kemudian di part selanjutnya ya habis disasi ini kita akan juga belajar regresi linear berganda baik teman-teman setelah kalau kita belajar regresi linear sederhana ya di sini kita lanjut ke regresi linear berganda teman-teman ya jadi regresi linear berganda ini variable independen variable bebasnya atau disebut juga variable X itu lebih dari satu teman-teman dua atau tiga itu secara umum ya tergantung kebutuhan penelitian teman-teman seperti apa gitu nah disini kalau ujinya ya regresi linear berganda ini tetap kita pakai SPSS cuma dari persamaan ini lebih panjang ya kan kita lihat X nya ini lebih dari satu kemudian nanti kita pakai uji T ini ya hipotesis uji T secara parsial uji F secara simultan dan terakhir koefisien determinasi gitu nah regresi linear berganda ini juga cukup populer ya kalau kita menurut artikel ya minimal kita harus bisa menguasai regresi linear berganda ini kemudian kita ke Excel ya di sini saya sudah membuat contoh datanya ya ini kan yang tadi sederhana kalau berganda kita yang bawah nah next 1.1 1.2 ini biasa indikator nanti yang kita masukkan hanya yang total ini saja jadi misalkan di sebuah penelitian gitu ya di X1 saya pakai motivasi belajar ya kemudian ada X2 nya metode pembelajaran dan y-nya itu hasil belajar ya Apakah motivasi belajar ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan hasil belajar hipotesis satunya hipotesis duanya apakah metode pembelajaran ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bahasa belajar dan hipotesis tiga biasanya ya paling simpel di regresi linear berganda itu Apakah keduanya ini bisa berpengaruh secara bersamaan ke hasil belajar gitu nah tanpa berlama-lama kita langsung masukkan ya total ini ke SPSS kita jadi apapun hasilnya kita tidak boleh manipulasi data tempatnya harus apa adanya kita masukkan dulu ya untuk yang total X1 dan juga total X2 nanti juga kita masukkan Oh yang total ini juga temen-temen jadi disini saya percepat ya sebetulnya kalau dimasukkan semuanya sih isok ya Bapak cuma biasanya secara umum penginti ya seperti ini hanya total-totalnya saja deh Oke sorry kita copy setelahnya kita masukkan ke SPSS kembali bisnah seperti ini teman-teman seperti biasa kita sesuaikan dahulu di variabung ini juga ya kita ganti namanya disini ditetapkan X1 kemudian 2 dari S2 kemudian ini ini gitu ya kalau regresi linear berganda berganda itu maksudnya bukan cuma dua lebih juga dua lebih dari dua juga nggak apa-apa dan simpelnya kita notan seperti biasa untuk pengukurannya tidak usah ya tidak perlu teman-teman nah sudah sudah selesai seperti ini ya kita langsung sorry kita langsung melakukan regresi ya di minimalize kemudian regresi linear ya caranya tetap sama tapi cuma yang di input dari dana X1 ini independen ya masukkan ke independen X2 juga independen nah ini nya independen seperti ini teman-teman ya kemudian langsung saja kita proses klik Oke nah kalau yang tadi regresi sederhana kita enggak pakai ini enggak pakai ANOVA kali ini kita pakai ANOVA untuk uji akhirnya tuh nah kemudian bagaimana cara kita mengalami stabil tabel ini jadi seperti biasa kita buka lembar kerja kita akan kita tuliskan adalah deskripsi gitu yang pertama ini bebas teman-teman bisa mulai dari mana aja ya mungkin yang paling gampang yang ini ya kepisian determinasi modal samari tabel yang pertama kita cari e-scaranya berapa ya sama seperti yang regresi sederhana Oke kita buka nah seperti ini mungkin saya copy saja untuk mempermudah di sini ya teman-teman kalau kita lihat ya eh yang air square ya temen-temen kolom ketiga ini ya sebenarnya kan 0,255 Nah kalau kita pres persentasekan gitu ya ikan dua angka ya di dana koma sekitar 25 malam persen ya kemudian nah kita isi dari output diperoleh bahwa pemisian sqs dalam koma 255 atau 25 persen ini ya yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas kita sebutkan variabel bebasnya kan tadi ada motivasi belajar dan eh iya tadi yang motivasi belajar dan juga metode pembelajaran ada variabel terikat terikatnya ini berarti hasil belajar nah ternyata kita ketahui kebetulan hasilnya sama ya ini 25,5 persen lumayan nambah dikit tadi kan 25 persen aja semakin tinggi ini ya semakin bagus temen-temen tapi kalau hasilnya dibawah 50 persen nah gini ya enggak apa-apa enggak boleh diubah namanya kan kita peneliti ya jadi politik itu ya enggak boleh bohong gitu apa yang didapatkan ya itu yang ditulis nah selesai kita modal summary kita bisa hapus ya oke jadi pengaruhnya 25,5 persen ya dua variabel itu terhadap variabel y kemudian kita lanjut ke mungkin ke UGF ya lebih mudah intinya UGF ya harus signifikan gitu secara simultan jadi variabel X1 X2 nya tadi itu bareng-bareng menghari variabel y nah signifikansinya berapa kita lihat di tabel yang ANOVA nah ini signifikansinya itu disebelah sini ya 0,64 gitu ya nah ini berarti kan lebih besar ya di pada 0,05 temen-temen sehingga dapat semua kalau variabel independen ini tidak tidak ya tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel jadi ternyata kita dapati bahwasannya si motivasi belajar dan metode pembelajaran ini ternyata belum tentu mengalami hasil belajar ya ternyata lebih banyak gitu hal-hal mungkin bisa iklim kelasnya mungkin bisa strateginya gitu ya mungkin bisa pengelolaan kelasnya juga gitu jadi kedua ini biasanya kan secara umum sangat berpengaruh ya tapi ditemuan kita itu tidak berpengaruh ya itu wajar-wajar saja temen-temen dan kemudian ini juga hanya contoh saja temen-temen ya sebenarnya kalau kita survei langsung sih biasanya ini pasti berpengaruh tapi ini kan contoh ya kemudian saya sedikan contoh yang berbeda gitu biar temen-temen paham kalau misalkan temen-temen itu maksudnya beda gitu nah ternyata secara simultan tidak signifikan ya tidak signifikan itu tidak terlalu berpengaruh ya sampai 50% nah kemudian kita masuk ke uji T hipotesis secara parsial gitu ya X1 terhadap Y hubungannya gimana X2 terhadap Y hubungannya gimana gitu nah perlu dicatat temen-temen ini ya jika signifikansinya itu tepat di angka 0,05 baru kita bandingkan T tabel dan T hitungnya tabelnya temen-temen bisa download ya di enaknya tapi mayoritas sih nggak akan tepat di 0,05 jarang temen-temen bukan berarti tidak mungkin nah disini kita analisis nilai signifikansi X1 sebesar berapa gitu nah kita lihatnya di tabel yang paling bawah nah di tabel koefisien ini kita kontrol C terlebih dahulu setelahnya kita masukkan di bawahnya nah oke disini nilai signifikansinya berapa ya kita X1 ya yang di baris kedua ya ini kan 0,733 0,733 nah otomatis ini lebih besar daripada 0,05 gitu kan nah makanya X1 ini tidak berpengaruh signifikansi terhadap Y gitu ya teman-teman karena bisa jadi ya X1 ini tadi kan motivasi ya bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang sudah saya sebutkan mungkin pendekatannya dan lain sebagainya budaya juga bisa gitu jadi yang penting itu jangan sampai kita memanipulasi data ya kemudian nah kita lanjutkan kalau X1 tadi kan sederhana ya kalau ini dan sederhana kalau di regresi berganda kan minimal 2 jadi kita tulis kembali nilai signifikansi untuk X2 nya ya sebesar berapa nah X2 nya kan yang ini 0,575 nah ini juga pastinya lebih besar dari 0,05 gitu maka X2 nya ini juga tidak berpengaruh ya signifikan terhadap Y nah seperti ini ya teman-teman ya jadi X2 nya tidak berpengaruh secara parsial gitu ya tidak mempengaruh ya terhadap hasil belajar gitu ini fenomena yang cukup unik ya ini hanya contoh teman-teman kalau lancar berpengaruh ya malah bagus gitu untuk pembahasannya teman-teman nyari teori-teorinya lebih mudah nah last but not least kita ada ini agresi berganda yang persamaan gitu ini nanti kita bisa tahu arahnya negatif atau positif ya tapi ini sebenarnya kalau dipilihnya tidak terlalu penting ya karena kan hasilnya tidak signifikan tapi tetap saya coba di sini ya siapa tahu teman-teman pas nyoba hasilnya signifikan nah kita lanjutkan ke yang lebih detail ini makanya kita perlu persamaan ini lihatnya di mana? melihatnya di tabel yang bawah ini kita copy lagi aja ya kita bikin dia ke atas supaya lebih mudah oke kita taruh sini kita base nah seperti biasa ya teman-teman konstanta teman-teman konstanta ini lihatnya nah ini di kolom B ini ini kan 11,355 ya kalau saya kebanyakan 35 nah itu kita lihat ini nah ini kan negatif ya yang X1 ini nah ini kan negatif nah ditulis aja negatif gitu otomatis negatif ya yang X1 negatifnya berapa? negatif 0,179 gitu ini X berapa? X1 nah setara rumus gini ya kalau dipanjang karena linear bergantung kemudian X2 nya gimana? X2 nya oh ternyata juga negatif teman-teman negatif berapa? negatif 0,332 nah jadi seperti ini ya teman-teman kalau X nya teman-teman 3 ya nambah 3 nanti ini ini berarti X2 nah udah nilai konstanta didapatkan berapa? ini ya 11,355 jadi berarti jika variable independen ya penilai 0 maka variable dependennya bernilai ini ya 11,355 ini seperti operasi matematika biasa kok ini kalau ini 0 kan ya berarti Y nya sama dengan ini gitu nah untuk nilai coefficient variable X nah ini yang seru apakah positif negatif? ternyata negatif dan bernilai hanya berapa gitu negatif ya negatif 0, yang X1 0,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variable X1 nya ini meningkat maka variable X2 nya menurun teman-teman ya karena kan negatif ya menurun gitu dan sebaliknya jadi ternyata kalau X1 itu meningkat di waktu yang bersamaan pasti Y nya itu menurun teman-teman ya secara statistik dan medianan nah ini sama ya teman-teman kita uraikan 2 juga untuk yang X2 begitu ya nah kita tinggal ganti saja X2 nya ini kebetulan juga negatif negatifnya malah lebih besar ini ya ketika 7 sehingga ya sama ya X1 meningkat maka variable Y menurun kalau Y nya menurun eh sorry kalau Y nya meningkat gimana ya X1 nya menurun jadi tidak ada hubungan sekali sama sekali ternyata antara yang tadi ya metode ini gak ya motivasi belajar ada baca belajar karena belum tentu ada mungkin ada iklim gitu ya pengaruh rekan sebahaya dan lain-lain itu justru yang menjadikan gap penelitian gitu yang bisa di eksplorasi nah sekian temen-temen yang bisa kita ambil ya dari regresi sederhana dan regresi linear berganda ini sangat penting temen-temen perolah ya untuk jenjang X1 statistika 1 biasanya yang dasar temen-temen harus bisa menguasai ini ya apabila ada kesalahan dari saya untuk di area video ini saya mohon maaf ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh